Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan Fakta Hunter Dimanapun kamu berada Selamat datang di channel wawasan paling happy Fakta Production Mungkin kamu sudah tahu Kalau akhir-akhir ini Sudah banyak sekali tren di masyarakat Indonesia Yang mengajak untuk menggunakan Transportasi publik Khususnya di kota Jakarta Kira-kira Kenapa ya malapada rame bicara Transportasi publik di Jakarta Emang apa aja sih yang berubah Nah di video kali ini Kita bakal membahas tentang Proses perkembangan layanan transportasi Publik di kota Jakarta Hingga awal tahun 2021 Tapi sebelum kita menyaksikan perubahan dan kemajuan yang sudah ada saat ini Mungkin ada baiknya kalau kita sedikit membahas tentang Permasalahan transportasi yang masih sering terjadi Dan mengapa masih banyak orang yang belum tertarik untuk menggunakan transportasi publik di Jakarta Yuk kita mulai Di antara masalah yang paling utama adalah belum terbentuknya integrasi yang menghubungkan setiap jaringan mode transportasi Hal ini yang membuat masyarakat sangat kesulitan untuk melakukan transit atau perpindahan antar jenis transportasi Contohnya seperti keberadaan stasiun bus Transjakarta yang masih banyak terpisah dengan stasiun KRL maupun MRT dan LRT Akhirnya banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi agar tidak perlu repot untuk bepergian Masalah lainnya adalah kurangnya kapasitas yang mampu diangkut oleh transportasi publik Jakarta dibandingkan dengan total calon penumpang Kalau kalian belum tahu, daerah metropolitan Jakarta dan sekitarnya memiliki kepadatan penduduk paling banyak kedua di dunia setelah daerah metropolitan Tokyo di Jepang Ini artinya jumlah armada transportasi publik di Jakarta masih perlu ditingkatkan agar mampu melayani jumlah penumpang yang terus bertambah setiap harinya Nah, itu semua adalah sebagian dari banyaknya permasalahan kota Jakarta dalam bidang transportasi publik Namun, dalam beberapa tahun belakangan ini sudah mulai dilakukan berbagai macam program untuk membenahi masalah transportasi di Jakarta Salah satunya adalah dengan meningkatkan jumlah armada bagi layanan transportasi publik milik pemerintah Seperti bus-bus baru Transjakarta agar mampu melayani lebih banyak penumpang Kemudian, dengan membenahi beberapa halte bus Transjakarta sehingga memiliki sarana dan prasarana yang lebih modern dan nyaman bagi calon penumpang Solusi selanjutnya yang juga sudah berjalan adalah pembangunan beberapa titik perhubungan antar moda transportasi yang memiliki konsep Transit Oriented Development atau TOD Fungsi dari lokasi TOD ini adalah untuk memudahkan perpindahan penumpang dari berbagai moda transportasi Salah satu contohnya adalah titik TOD Stasiun Tanah Abang yang menghubungkan akses dari stasiun KRL menuju halte bus Transjakarta serta titik penjemputan ojek online dan bajai Kemudian, kota Jakarta juga sedang menguji cobakan salah satu sistem pembayaran satu portal untuk seluruh moda transportasi di Jakarta Melalui program yang dinamakan Jaklingko, penumpang dapat membayar transaksi di seluruh jaringan transportasi publik kota Jakarta hanya menggunakan satu kartu Selain itu, tarif yang ditetapkan juga lebih rendah agar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Itulah sebagian dari inovasi dan pembenahan layanan transportasi publik di Jakarta yang bisa kami liput Jadi, bagaimana menurut kamu tentang perkembangan layanan transportasi publik di Jakarta? Jika dirasa video dari channel Fakta ini bermanfaat, ayo dukung kami untuk berkembang dengan menekan tombol subscribe Supaya kami bisa sedikit berbahagia dan terus bersemangat untuk membuat video menarik lainnya Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya